Intro Comeback Blackpink pada bulan Maret dilaporkan telah ditunda Menurut laporan investor, comeback Blackpink yang diharapkan pada Maret 2020 telah ditunda Blink sangat gembira kembali pada bulan Januari ketika YG Entertainment mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan Bahwa Blackpink akan membuat comeback antara Maret dan April Comebacknya Blackpink ini akan diikuti oleh tur dunia lain yang menyaingi konser In Your Area yang sangat sukses Kemudian pada awal Februari, World Music Award melaporkan bahwa YG sendiri mengonfirmasi comeback Blackpink mini album baru Akan berlangsung pertengahan hingga akhir Maret Seiring berlalunya minggu ini, kegembiraan Blink meningkat ketika penggemar mencoba berteori kapan tepatnya teaser akan dimulai Tapi sekarang, laporan baru dari investor menunjukkan bahwa kembalinya Maret telah ditunda karena meningkatnya ancaman virus di Korea Selatan Mayoritas acara K-pop, baik di dalam maupun di luar negeri, sedang ditunda untuk keselamatan publik Baru-baru ini juga diumumkan bahwa kembalinya The Rose akan tertunda Artis juga menunda produksi dan pengiriman album Sementara sebagian besar Blink setuju bahwa lebih aman daripada menyesal Sementara itu, YG Entertainment dilaporkan memulai debut grup gadis baru akhir tahun ini YG Entertainment dilaporkan akan memulai debut girl group baru di paru ke-2 tahun 2020 Menurut laporan eksklusif dari Spot TV News YG Entertainment sedang mempersiapkan sebuah proyek untuk peluncuran girl group baru Dengan tujuan memulai debut mereka paru ke-2 tahun 2020 Mereka sedang mempersiapkan proyek ini pada saat yang sama dengan mempersiapkan comeback Blackpink Rumor telah menyebar di seluruh industri K-pop bahwa YG Entertainment sedang mempersiapkan debutnya girl group baru tahun ini Menandakan debut monster luki baru Ketika rumor terus tumbuh YG Entertainment dikatakan telah menyelesaikan keputusan mereka tentang anggota baru untuk girl group Dan menandatangani kontrak formal dengan para anggota Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya YG Entertainment akan memulai debutnya sebagai girl group baru dan boy group baru di tahun yang sama Setelah debut Trisor YG Entertainment Mereka juga akan memulai debut girl group baru mereka tahun ini Saat ini Blackpink adalah satu-satunya grup wanita YG Entertainment Sementara agensi ini memiliki beberapa grup cowok Diantaranya adalah Big Bang, Winner, Icon, dan Trisor yang akan debut Perhatian tumbuh di antara orang dalam di industri Untuk melihat apakah YG Entertainment dapat menembuhkan grup cewek global lainnya Ada rumor bahwa girl group baru YG Entertainment akan disebut baby monster Setelah diketahui bahwa YG Entertainment mendaftarkan merk dagang untuk nama itu di awal tahun ini Menanggapi laporan tersebut, YG Entertainment telah merilis pernyataan mereka Memang benar bahwa kami berencana untuk debut grup wanita baru Kami akan memberikan rincian lebih lanjut nanti dengan pernyataan resmi kami Saat ini kami fokus pada persiapan album baru Blackpink dan Winner kata YG Entertainment Setelah laporan berita tentang girl group yang akan datang keluar Banyak bling tidak senang dengan berita tersebut Menyatakan bahwa YG Entertainment harus mengelola Blackpink dengan benar Sebelum mengalihkan perhatian mereka ke grup cewek baru Sudah sembilan bulan sejak comebacknya Blackpink terakhir Album kedua mereka Kill This Love dirilis pada April 2019 Beberapa penggemar bahkan membandingkan situasi saat ini Dengan perawatan yang kurang dari YG Entertainment Seperti promosi dan comeback yang tertunda Dan mereka membandingkan ini dengan mantan girl group YG Entertainment yaitu 21 21 resmi dibebarkan pada tahun 2016 Beberapa bulan setelah debut Blackpink Kemarahan bling sama sekali tidak diarahkan pada girl group baru Bahkan banyak penggemar yang merasa kasihan dengan girl group baru Dan khawatir bahwa mereka tidak akan direwat dengan baik oleh agensi mereka Aktris Korea menerima komentar kebencian Karena berkeliaran di luar rumah tanpa masker Aktris Ki Eun Se memperbarui akun Instagramnya Untuk menenangkan netizen yang sensitif Dan sangat khawatir tentang situasi virus saat ini di Korea Ki Eun Se mengunggah foto makanan yang disiapkannya sendiri dan menuliskan Karena virus, kita semua khawatir dan mengalami kesulitan Dia melanjutkan Saya tahu ini waktu yang sensitif Tapi jangan marah Saya akan mencari cara untuk membantu daerah-daerah yang sedang berjuang Mari kita semua bertahan di sana Menjelang pesan ini Ki Eun Se berbagi foto dirinya berjalan-jalan di sepanjang sungai Han dengan anjingnya dan menuliskan Mendapatkan udara segar bersama Cloud setelah pertemuan Saya melepas masker saya untuk foto itu Meskipun hanya sesaat Netizen mengkritiki Ki Eun Se atas perilakunya Mengklaim itu tidak sopan kepada orang lain untuk tidak memakai masker Ketika komentar kebencian bertambah parah Ki Eun Se menutup bagian komentarnya dan menindaklanjuti dengan pesan terbarunya Di sini berharap semua orang tetap aman di waktu sensitif ini BI terbukti negatif untuk tes obat-obatan dan investigasinya berakhir BI telah dinyatakan telah di tes negatif untuk obat-obatan dan investigasi obat-obatannya sekarang sudah berakhir Menurut laporan eksklusif dari Sportsworld BI baru-baru ini diselidiki oleh kantor polisi Provinsi Gyeonggi Nambu Dan diberi tes obat-obatan Di mana ia dites negatif untuk obat-obatan Polisi mengumpulkan sampel rambut dari BI dan mengirimnya ke layanan forensik nasional untuk diperiksa Di mana tidak ada jejak obat-obatan yang terdeteksi Sebagai sumber dari kepolisian mengonfirmasi tes obat-obatan negatif Memang benar bahwa BI telah diuji negatif untuk tes obat-obatan, kata sumber kepolisian Investigasi obat ke dalam potensi penggunaan obat BI sekarang telah berakhir Yang tersisa hanyalah penuntut untuk mengirimkan pendapatnya kepada pihak-pihak terkait Selain itu, baru-baru ini netizen mengirimkan pujian kepada BI Karena menyumbangkan lebih dari 200 juta won untuk 6 negara untuk upaya pencegahan virus Terlambat terungkap bahwa BI melakukan tindakan besar saat hiatus Pada tanggal 19, akun penggemar BI menyatakan di SNF Dia tidak ingin membuat itu diketahui dunia tetapi dia tidak bisa menyembunyikan hatinya yang hangat Alih-alih hanya kata-kata, dia memutuskan untuk menunjukkannya dengan tindakan yang baik BI dilaporkan mengirimkan lebih dari 100 ribu masker dan memberikan donasi secara anonim Masker yang disumbangkan bernilai sekitar 200 juta won Menanggapi donasi tersebut, seorang pejabat menyatakan Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada BI Dan akan berusaha menyampaikan hatinya yang hangat kepada mereka yang membutuhkan Terima kasih atas perbuatan baik ini selama refleksi Masker akan didistribusikan di Korea, China, Thailand, Jepang, Indonesia, dan Vietnam Menanggapi ini netizen berkomentar Perbuatan baik adalah perbuatan baik Terima kasih BI atas sumbangan dermawan Anda Dia tidak ingin ini diketahui tetapi dia layak untuk mengetahui hal ini Anda melakukan pekerjaan yang hebat, terima kasih Terima kasih atas sumbangan Anda Selain BI, Suga juga menyumbangkan lebih dari 82 ribu USD ke kota asalnya Daegu untuk membantu pencegahan virus Suga BTS menunjukkan kemurahan hatinya dengan menyumbangkan lebih dari 100 juta won atau 82 ribu USD ke kota kelahirannya Daegu untuk membantu upaya pencegahan virus Laporan-laporan media menyatakan bahwa Suga ingin membantu mereka yang terkena dampak wabah di kota kelahirannya dan ingin membalas cinta para penggemarnya melalui sembangannya Suga lahir di Daegu pada 9 Maret 1993 dan bersekolah di sekolah dasar Tejon dan sekolah menengah Guanem di Daegu Nama rappernya adalah Augusti yang merupakan kependekan dari Daegu Town Suga Tim rap underground yang menjadi bagiannya sebelum bergabung dengan BTS Daegu telah sangat terpukul oleh wabah dan kasih sayang Suga untuk kota kelahirannya itu banyak menyentuh hati netizen Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita tersebut? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!